Intro Dilansir dari era muslim 2 tahun kerugian akibat pengendalian impor jagung capai 52,16 triliun Demi menekan impor jagung untuk kebutuhan domestik langkah pengendalian impor jagung Yang dilakukan pemerintah dinilai justru berimplikasi negatif lebih besar Pasalnya penurunan impor jagung yang terjadi karena kebijakan pengendalian itu justru membuat impor gandum sebagai substitusi pakan ternak meningkat Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Pataka, YK Hendra Fatika menunturkan Berdasarkan Cost Benefit Analysis sepanjang 2016-2018 Cost yang dihasilkan dari kebijakan pengendalian impor jagung terdiri dari 3 aspek Pertama, impor gandum pakan tercatat sebesar Rp28,58 triliun Kedua, terjadi kenaikan harga pakan sebesar Rp63 triliun Ketiga, subsidi benih dan pupuk untuk menggenjot produksi jagung sebesar Rp8,4 triliun Total dalam periode itu cost yang dikeluarkan sebesar Rp99,98 triliun Kemudian dari sesi keuntungan atau benefit pengendalian impor jagung menghemat impor sebesar Rp33,12 triliun Ditambah peningkatan pendapatan petani jagung sebesar Rp14,7 triliun Maka total benefit yang dihasilkan menjadi Rp47,82 triliun Kesimpulannya, kebijakan pengendalian impor jagung atau stop impor jagung yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Justru telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp52,16 triliun sepanjang 2016-2018 Paparnya dalam diskusi data jagung yang dibikin bingung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Kamis 21 Februari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax